Partai catur yang sangat indah tercipta di Breslau, Jerman tahun 1859 antara dua legenda catur Adolf Andersen versus Max Lang Partai ini sendiri diawali dengan variasi bird pada pembukaan Rui Lopez Selanjutnya setelah Adolf Andersen melangkahkan kuda makan kuda di D4 Max Lang membalas dengan pion makan kuda Gajah terang putih C4, kuda G hitam F6 Pion putih E5 menyerang kuda hitam Hitam melakukan serangan balik dengan langkah pion D5 Menyerang gajah putih, gajah mundur ke B3 Kemudian langkah gajah terang hitam ke G4 Menyerang menteri putih Andersen merespon dengan mendorong pion ke F3 Di sini meskipun gajah terang hitam sedang dihancam oleh pion putih Namun hitam membuat langkah kejutan Kuda F ke E4 Jika sekarang pion putih makan gajah hitam Maka menteri hitam ke G4 skak Dan putih berada dalam masalah Karena itu pada game aslinya di posisi ini Adolf Andersen memilih mengamankan Raja Dengan rokade pendek Kemudian Max Leng kembali melakukan pengorbanan Pion D3 Dan setelah langkah pion putih Makan gajah hitam di G4 Hitam melakukan skak Dengan langkah gajah gelap ke C5 Raja putih menghindari skak ke H1 Dan pada posisi ini Max Leng lagi-lagi melakukan pengorbanan Kuda hitam ke G3 skak Pion putih makan kuda G3 Pada titik ini Formasi pion di sayap Raja putih Terlihat sangat mengemaskan Permainan berlanjut Dengan langkah menteri hitam Ke G5 Gak ada yang serius Hanya mengancam skak mat Di petak H6 Andersen kemudian merespon ancaman tersebut Dengan langkah penting ke F5 Jika sekarang Menteri hitam melakukan skak Di petak H6 Maka penting putih ke H5 Dan putih Akan baik-baik saja Dan ternyata Pada posisi ini Langkah selanjutnya dari hitam Merupakan langkah Yang sangat mengejutkan Jika kawan-kawan mau Silahkan Pause video ini Dan temukanlah Langkah selanjutnya dari hitam Secara mengejutkan Pada posisi ini Max Leng mengorbankan menteri Dengan langkah Pion H5 Jika pada posisi ini Adolf Andersen menerima pengorbanan menteri Dari dari hitam Dengan benteng Makan menteri Maka Sekagmat Dalam dua langkah Karena alasan itulah Pada posisi ini Adolf Andersen Memilih langkah Pion makan pion Di H5 Max Leng membalas Dengan menteri Makan benteng putih Andersen kemudian mencoba bertahan Dengan langkah pion ke G4 Mengancam menteri hitam Disini Max Leng kembali melakukan pengorbanan Benteng makan pion H5 Skak Dan setelah pion putih Makan benteng di H5 Menteri hitam Ke E4 Kali ini Ancaman skak mat Di petak H4 Putih kemudian mencoba Mempertahankan diri Dengan melangkahkan menteri Ke F3 Yang langsung dibalas Dengan menteri hitam Ke H4 Skak Menteri putih Menutup skak Di H3 Selanjutnya Menteri hitam Ke E1 Skak Raja mengidari skak Ke H2 Namun Setelah langkah skak Dengan gajah hitam Ke petak K1 Adolf Andersen Terpaksa Menyerah Menyerah Putih terpaksa Menyerah Karena pada posisi ini Raja putih Hanya punya Satu petak pelarian Yakni Ke petak H1 Yang pastinya Akan dibalas Dengan langkah Gajah hitam Ke F2 Discover skak Dengan menteri Raja Kembali ke H2 Akan dibalas Dengan menteri hitam Ke K1 Skak Mat Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini ya guys Semoga Kalian menikmatinya Sampai jumpa Pada video-video kami Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax